Sampai akhirnya ketika melahirkan Ketika melahirkan itu ternyata Melahirnya itu normal Tapi yang gak normal itu adalah kondisi dari si anaknya tersebut Yang dimana anaknya itu matanya itu agak putih Dan tangannya itu penuh bulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel samsul mister horror Dongeng horror gue kali ini gue bakal nyeritain tentang salah satu kampung mati yang ada di daerah gue nih Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya Kalian wajib tonton video ini sampai habis Dan jangan lupa like, komen, subscribe dan share video gue ke banyak orang Dan buat kalian yang mau ikutan open trip Kalian bisa kunjungi instagram gue di bawah sini Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga Kalian bisa lihat disini Dan itu udah ada video terbaru ketika gue naik ke Gunung Merbabu Jadi jangan lupa kalian tonton dan share video gue Dan gak usah banyak basa-basi lagi Kita mulai ke segmen donor Dongeng horror dimulai Oke cuy Sebelum masuk ke ceritanya kita ritual kayak biasa Kita nyebat-nyebat Dan jangan lupa ngopi cuy Sebelum masuk ke ceritanya aku mau nanya nih Daerah kalian hujannya rutin gak sih? Daerah kampung gue suka bumi tuh katanya udah mulai Kemarau lagi cuy Maksudnya hujannya tuh ya kemarin-kemarin doang Sekarang udah kering lagi Bahkan nyokap gue yang katanya lagi nyawa Tiba-tiba gagal Gara-gara panasnya terik banget Ya kayak buang-buang duit doang Tapi ya namanya juga petani kan udah risiko gitu Dan coba kalian tulis di kolom komentar Hujan di tempat kalian itu rutin Atau masih bilang bentong kagak jelas gitu kan Termasuk Jakarta juga Jakarta juga lagi gak terlalu sering sekarang Malah panas terus gitu kan Oke gue bakal lanjut ceritanya Jadi dulu-dulu kan gue kemarin-kemarin lah Belum terlalu lama Mungkin setahun yang lalu Atau sebelum setahun yang lalu Gue sempet pulang Dan gue kayak dengerin salah satu cerita yang dimana Dia tuh salah satu keluarganya tuh punya pengalaman Yang bisa dibilang lumayan serem Yaitu tentang salah satu kampung mati Atau dulunya tuh kampung benar cuy Cuman kampung itu tuh dapet sebuah kutukan Dari salah satu dukun beranak Yang dimana Jadi di daerah gue Itu ada salah satu kampung Yang bisa dibilang normal lah ya pada umumnya Cuman Kampung tersebut itu bisa dikatakan Dapet bukan wabah atau musibah ya Memang namanya petani itu kan Emang udah pada umumnya Kadang-kadang panen bagus Kadang-kadang kena hama dan sebagainya Nah disitu tuh ada sebuah kejadian Yang dimana Panennya tuh gagal Dalam satu tahun itu gagal total Bener-bener gagal Nanam apapun gagal lah Bukan berarti Gagal itu Hancur semua ya Tapi hasil panennya tuh Kayak cuman pus-plos Atau nombok dikit gitu Nah yang dimana Gagal tersebut itu adalah Gara-gara Menurut si warganya ini Gara-gara Ada anak demit Atau ada anak setan Nah jadi di kampung tersebut Itu ada yang namanya dukun beranak Dan kejadian ini tuh bisa dibilang Tahun-tahun Ya tahun-tahun jebut lah Tahun-tahun lama ya Tahun-tahun lima puluhan 60-an gitu coy Nah kampung ini tuh Ada sebuah dukun beranak Jadi dukun beranak ini Dukun beranak ini tuh Nolongin yang namanya Salah satu perempuan Yang ditanya Perempuan ini tuh Punya anak atau lagi hamil itu Bapaknya siapa Sedangkan si cewek ini tuh bilang Kalau ini tuh adalah Hasil hubungan gelap Atau bisa dibilang Ya hamil di luar nikah Cuman kan kalau sekarang Udah gak aneh Dalam arti Ya lu nih Dipake sama cowok lain gitu kan Nah sedangkan zaman dulu Kalau gak ada bapaknya Apalagi gak kejelasan bapaknya Pasti akan disangkut pautin Dengan yang namanya mistis gitu kan Wah lu nikah sama jin Blablabla gitu kan Dan Si dukun beranak ini Bisa dibilang Oh yaudah Dia pun tidak mentarifkan Berapa biayanya Sampai akhirnya dirawat lah Si perempuan tersebut di rumah nenek Dukun beranak tersebut gitu kan Sampai akhirnya ketika melahirkan Ketika melahirkan itu Ternyata Melahirannya itu normal Tapi yang gak normal itu Adalah kondisi dari Si anaknya tersebut Yang dimana Anaknya itu Matanya itu agak putih Dan tangannya itu penuh bulu Bulunya itu bukan bulu yang biasa ya Kayak ya banyak kan orang-orang tangan berbulu Tapi ini bulunya itu kayak gak normal gitu cuy Dan ketika udah tahu Bahwa anak ini gak normal Si nenek ini tuh coba buat Gak terlalu nge-publish ke warga Karena memang pada saat itu Rumah dari warga Satu ke warga yang lain itu Memang cukup berjauhan lah ya Ampernya tidak dipublish Singkatnya Tiba-tiba karena memang dirawat nih Si ibunya itu Tiba-tiba meninggal gitu kan Meninggal dikuburin Dan nguburinnya pun Si nenek itu sendirian cuy Gak ada yang namanya Banduan warga sama sekali Bener-bener sendirian Karena kan bingung Lu miara siapa gini Pada masa itu tuh kayak Ya gak harus dipublish lah gitu kan Ampernya udah dikuburin Dan anak ini pun akhirnya dirawat Sama si nenek tersebut Nenek ini pun sering ngebantu Yang namanya warga Untuk melahirkan pada saat itu gitu kan Sampai suatu ketika Ada sebuah panggilan Dari salah satu warga Yang minta tolong Buat Bantuin ngelahirin Singkatnya Si warga ini tuh Datang ke rumahnya ini tersebut kan Dan ketika masuk itu Ada sembuh kanan Kata si warga tuh Ini anak siapa Dalam hatinya si warga itu tuh Kayak Kok anaknya Gitu kan Sempat ada rasa takut Tapi yaudah lah Karena urgent banget gitu kan Dan minta tolong Untuk datang ke sana Dan ketika ngebantuin Lahirin itu Si nenek ini kan Nggak mungkin namanya Ninggalin anaknya Karena kondisi anaknya ini Bisa dibilang ya Umuran ya mungkin Dua sampai tiga tahunan lah Ya masih kecil Cuman udah bisa jalan Dan sebagainya gitu kan Dibawa Dan ketika Ke rumah salah satu warga Ternyata Anak ini tuh Jadi bahan kunjingan Yang dimana Wah ini anak demit Anak genderwo Dan sebagainya gitu kan Dan itu sempat Kedengeran sama si nenek Cuman nenek tuh Nggak terlalu menggubis Dan dia fokus Terus mengebantuin Lahiran si warganya ini Sampai akhirnya Ketika selesai dari Apa Persalinan tersebut Pulang kan Nah Menurut rumor yang Beredar Si nenek ini Jadi bahan kunjingan Dan menurut Para warga Kenapa sering gagal panen Mungkin Gara-gara Si anak tersebut Bisa dibilang Itu adalah anak demit Atau anak kutukan Yang bikin panen kita Semua gagal Namanya Nggak zaman dulu sih Zaman sekarang pun Masih banyak kejadian Yang namanya Main hakim sendiri Tiba-tiba Semua warga itu Sepakat Buat Sebetulnya Tidak ada yang namanya Pengen main hakim sendiri Kepada si nenek tersebut Karena emang Nenek ini tuh Bisa dibilang Dicap dengan Orang baik Cuman Dia tuh pengen ngusir Si anak ini Gimana caranya Supaya nggak ada di desa Atau nggak ada di kampung Cuman nenek ini kan Kayak ngotot Nggak mau Nggak mau Sampai akhirnya Ada sebuah kejadian Yang dimana Si nenek ini Karena memang Mempertahankan Si anak tersebut Karena emang ini Anak manusia cuy Bukan anak setan Atau anak demit Gitu kan Karena Dengan pendiriannya Si nenek tersebut Dan warga juga Kesel gitu kan Sampai akhirnya Rumah si nenek ini Dibakar cuy Rumah si nenek ini Dibakar Dan Ternyata Kedua orang ini Itu tuh Meninggal dunia Entah itu si anaknya Dan entah itu Si neneknya Nah Ketika meninggal ini Bukan dalam kondisi Meninggal dibakar Di dalam ya Tapi dalam kondisi Sempat kena luka bakar Cuman Pas udah keluar Mereka itu Ya nggak ada yang nolongin Kayak udah dibiarin aja Gitu kan Kayak udah dibiarin aja Sampai akhirnya Karena mungkin Nggak kuat Nahan rasa sakit Akhirnya Si nenek ini meninggal Cuman Sebelum meninggal itu Ada yang namanya Sumpah serapah Dari si nenek tersebut Nenek ini bilang Kalian yang tinggal Di desa tersebut Nggak akan Punya keturunan Kalau memang punya keturunan pun Kalian akan sama Seperti anak ini Dan itu udah dicap Sampai si nenek tersebut Atau udah disumpah Serapah sama nenek tersebut Pokoknya kalian Nggak akan hidup tenang Atau kalian Nggak akan punya keturunan Pokoknya udah disumpahlah Kayak gitu Dan si anak tersebut itu Punya kebiasaan Yang namanya Makanin daging Apa ya Daging mentah Atau makanin Kayak kayu-kayu kering Gitu cuy Jadi itu udah hal yang kebiasaan Bahkan sekarang pun Menurut gue Setelah baca-baca Itu memang ada kebiasaan Seperti itu ya Ada yang bisa menjelaskan Dalam ilmu kedokteran gitu Cuman kalau dulu kan Serba minim Jadi Nyangkut pautinya Pasti akan Ke sesuatu hal yang gaib Dan ternyata cuy Setelah dari Sumpah serapah tersebut Desa tersebut Bener-bener Selalu gagal Panennya Bahkan banyak dari Warga yang keluar Dari desa tersebut pun Itu berakhir Dengan yang namanya Meninggal dunia Dan memang Dalam sumpah tersebut itu Gak ada nih Satu warga pun Yang bisa keluar dari desa ini Udah lu netap Harus netap disini Kalau keluarpun Lu pasti akan bermasalah Entah itu sakit-sakitan Atau apapun Nah kita akan berlanjut Ke cerita Dari salah satu orang Yang pernah ngalamin Di desa tersebut Ada Satu orang Kita sebut aja Namanya Indra ya Bang Indra ini Sebetulnya dia bukan Warga desa tersebut Pada tahun 70an Dia itu jualan Jualan yang namanya Kerajinan tangan Kayak Boboko Kipas Dan macam-macam Kayak cobek Dan sebagainya Dan jualannya ini tuh Dari kampung ke kampung Dengan cara dipikul Ketika berjualan Ada salah satu kampung Yang dimana Dia tuh seneng Walaupun memang Kampung ini Itu tuh bisa dibilang Lumayan cukup sepi Gak seperti kampung biasanya Cuman ada Satu cewek cantik Yang memikat hati Si Indra ini Cuy Bisa dibilang Wah gue agak seneng nih Kalau kesini tuh selalu Disenyumin Dia pun selalu ngajak ngobrol Dan sebagainya gitu Ya bisa dibilang Kasmaran lah ya Jatuh cinta Pada pandangan pertama Gitu kan Nah dia tuh sering Main kesitu Sampai suatu ketika Si cewek tersebut itu Nanya Mas mau serius gak Maku gitu kan Ya mau serius Yaudah Gue mau ngomong dulu Ke orang tua gue dulu Gitu kan Ya namanya laki kan Harus izin juga Cuy ke orang tua Sampai akhirnya Karena sering Main kesitu Dan udah ngebet Bang pen nikah Gitu kan Pulang ke rumah Dia bilang lah Ke keluarganya Bahwa Indra ini Pengen nikah Dengan salah satu gadis Sebetulnya tidak ada Keberatan apapun Dari si pihak Warga Indra ini Dan otomatis Akan ditanya dong Dia tuh orang mana Si warga mana Gitu kan Disebutlah Nama desanya Namanya orang tua dulu Kan tau cerita Cerita jaman dulu Gitu kan Si orang tuanya tuh Kayak bilang Gue gak permasalahin Lu nikah dengan siapapun Dengan cewek manapun Itu hak Tapi tolong Jangan yang namanya Nikah dengan desa Indra tuh penasaran Kenapa Emang kenapa Bahwa desa itu tuh Udah dikutuk Dengan Salah satu Nenek-nenek Atau bisa dibilang Ya ada ceritanya Diceritain panjang lebar Sama si orang tuanya tuh Cuman kan Indra ini kayak Ngeyel gitu Ah Masa iya sih Masih percaya Aja dengan tahayul Yang modelan Seperti itu Karena Udah Namanya juga jodoh Gak ada yang tau Gitu kan Dan lagi Itu cuman cerita jaman dulu Gak harus dipercaya Akhirnya si orang tua ini Ngejelasin lagi Lu liat aja Dari sekian banyak kampung Cuman kampung itu doang Yang hawanya suram Indra tuh mengakui Bahwa kampung itu Memang agak sedikit beda Dari kampung yang lain Mungkin Indra tuh bilang Ah mungkin karena aksesnya aja Terlalu jauh Dengan desa lainnya gitu Dan lagi Warganya ramah-ramah Kon disana gitu kan Dan karena memang Namanya jiwa-jiwa Indra ini udah meronta-ronta Dan orang tua pun Kayak gimana ya Udah gak bisa Melarang lagi Yaudah lah Tapi Kalau memang ada Sesuatu hal yang aneh Tolong kamu selesain Atau kamu bawa istri kamu Kesini aja Singkat ceritanya Mereka disetujui lah Gitu kan Dan akhirnya Terjadilah sebuah pernikahan Kita sebut aja Nama si cewek ini tuh Siti gitu ya Indra akhirnya nikah sama si Siti Awal-awal Indra ini Tinggal di kampungannya Siti Sebetulnya tidak ada sesuatu yang aneh Cuman ada sebuah kejadian dimana Warga disitu ada yang hamil Tapi tiba-tiba Kayak hamilannya tuh Atau kandungannya tuh Hilang Dan ada rumor juga Bahwa ada Binatang ternak Itu yang mati Gara-gara Ada bekas gigitan Dan warga disitu Percaya bahwa Yang ngelakuin ini Adalah sosok cilmaan Dari anaknya Si Dukun beranak ini Itu yang dulu Ada kasusnya dibakar itu Gitu kan Cuman Indra ini kan belum melihat secara langsung ya Kalau binatang mungkin aja Iya Gara-gara binatang mungkin Apa namanya Biul kalau di gue gitu kan Musang gitu Dan ada binatang-binatang lainnya Sedangkan kalau Kandungan ya mungkin belum direzeki Dikasih rezeki aja kali sama Tuhan gitu Sampai akhirnya Istrinya Indra ini Itu hamil Dan ketika hamil ini Udah ada yang namanya Kekhawatiran dari si istrinya ini Dan sebetulnya Udah ngomong nih si istrinya Mas Aku hamil nih Gimana ya Aku agak sedikit takut Tentang rumor di desa ini Indra tuh bilang Udah gak apa-apa Yang penting kamu rajin sholat Banyak doa aja Pada saat itu gitu kan Yaudah ya mas Makasih Singkat ceritanya Ternyata Kandungan dari Istrinya itu Tiba-tiba kempes Dan hilang gitu aja Dan sesekali ketika Dalam kondisi hamil Istrinya Indra tuh Suka yang namanya Hampir kayak kesurupan gitu Teriak-teriak Tapi perwujudan Dari apa yang dilihat Sama si istrinya itu Gak pernah bisa dilihat Oleh warga Bahkan sama keluarganya Bahkan sama si Indra pun Gak kelihatan Tapi dia tuh kayak Ketakutan dengan satu sosok Dan itu tuh bener-bener Ketakutan parah Dan ketika udah Selesai dari Hilangnya kandungan Yang ada di istrinya si Perempuan tersebut Atau dari istrinya Indra ini Si keluarga Indra ini Kayak nyeramah Indra Bener kan apa kata gue Bener kan apa kata orang tua Gitu kan Bahwa kampung itu gak bener Tapi Indra lagi-lagi ngeyeng Dia tuh kayak bilang Ah apaan sih Ya emang udah bukan di Waktunya aja kali punya anak Udah gak apa-apa Tenang aja Indra tuh pasti santai Masih belum punya pikiran Sesuatu yang aneh Dari kejadian ini Ya udahlah gitu Santai aja Enggak usah terlalu dipikirin Udah nanti juga Pasti bakalan Kalau emang udah Waktunya rejeki Pasti bakalan dikasih Sampai akhirnya cuy Di kampung tersebut tuh Ada rumor Ada berita lagi nih Kondisinya Indra masih belum Belum terlalu mengikuti Atau kayak Ya udahlah Bodo amat gitu kan Ada beberapa warga Yang melakukan ronda Dan mereka itu ngejar Salah satu Mirip anak kecil Dan ketika dikejar itu Sampai ke rumah Atau bekas Dari rumahnya si nenek itu Dan ketika Masuknya ke situ Semua warga tuh gak berani Dan mereka udah berasumsi bahwa Wah ini bener Berarti emang Anaknya si nenek ini masih hidup Dan memang kondisi ketika Selesai dibakar itu Mereka gak nemuin Yang namanya Jasad atau jenajahnya Dari si anak Atau si nenek ini Dan warga tersebut Kayak mikir Ah mungkin kabur kali Mungkin masih selamat Padahal itu meninggal cuy Sampai akhirnya nih Ketika ada rumor kayak gitu Indra masih Panteng aja Dan Indra pun akhirnya Istrinya tuh kayak Punya anak yang kedua kali Atau lagi ngandung anak Lagi gitu kan Cuman karena ngeliat khawatir nih Si Istrinya ini Sampai akhirnya Dibawalah Si Istrinya ke rumah Ke rumah dari si Indra ini Yang beda kampung Cuman sama aja Ketika dibawa ke kampung Justru si istrinya tuh Minta untuk balik Karena menurut asumsi Dari si istrinya ini Atau si Siti ini Dia tuh selalu dimimpiin Dengan sosok anak kecil Bahkan itu nenek-nenek Nyuruh dia untuk balik Kalau lo gak balik Gue bakal teror Gue bakal bunuh Dan karena ketakutan itu Akhirnya dibawa balik lagi lah Ke desa tersebut Nah ketika yang kedua kali ini Ada satu momen dimana Si Siti ini Ngeliat bahwa ada satu sosok Di atas badannya Yang dimana Itu tuh Ngelototin Dan si anak Yang perwujudannya Mata putih Bahkan banyak bulu ini Itu tuh kayak Musap-musap perutnya Tapi Siti ini Gak bisa berontak Cuman bisa minta tolong Luang teriak Nama suaminya Dan ketika dicek Itu tuh gak ada apa-apa cuy Yang bisa ngeliat tuh Cuman si istrinya ini doang Perwujudannya Bener-bener Serem banget Menurut dari si Siti ini Dan karena udah ketakutan Kayak gitu kan Udah ditenangin Dan selalu dijagain Dan lagi-lagi Hamil keduanya Dari istri indah ini Lagi-lagi Hilang seketika Dan pas udah hilang Indah tuh kayak mikir Barulah punya fikiran-fikiran aneh Kok bisa gitu Sampai akhirnya Rembukanlah ke keluarganya Ke keluarganya tuh udah kayak Lu kan dari kemarin udah dibilangin Tapi lu masih ngeyel Ya gak tau Yaudah lah Yang penting itihara aja Tapi bukan berarti 100% Percaya gitu Kayak Yaudah lah gue mau ikhtiar gitu kan Ihtiar lah ke berbagai orang Yang mungkin paham dengan Masalah-masalah goib gitu kan Cuman Ketika diobatin pun Ya gak ada sesuatu hal yang aneh-aneh juga Sampai akhirnya Siti ini Hamil yang ketiga kalinya Yang ketiga kalinya Indra ini bener-bener Nungguin 100% Atau bisa dibilang Kerjanya tuh Gak yang terlalu sore Dan Banyak meluangkan waktu Dengan si istrinya Bahkan Dia tuh selalu Ngaji rutin Gimana caranya Supaya tidak ada Makhluk halus Atau setan Demit Jin Atau apapun lah Yang gangguin si istrinya ini Cuman ya lagi-lagi Ketika hamil udah mulai memasuki Bulan-bulan tua Istrinya Indra ini Ngalamin yang namanya Keserupan Bahwa Di perutnya Itu ada sosok Yang lagi duduk Dan kayak Mau makan Hasil Dari janinnya ini Cuman lagi-lagi Gak ada Dan setelah dari Kejadian itu Akhirnya Dibawalah Si sang istri Ke desanya Gimana caranya Persalinan ini Harus berakhir Kayak Iya intinya Harus normal Atau harus bisa keluar Gitu Manggil semua keluarganya Dan dibawalah Ke rumah Si Indra ini Cuman ketika Dalam perjalanan Itu tuh Banyak kejadian-kejadian Yang dimana Semua orang Ngelarang Untuk Bawa Si Siti ini Keluar desa Papi Indra ini Kekeh kan Dan dalam perjalanan Itu pun Itu banyak gangguan Dihalang dengan Sosok nenek-nenek Dan si anak kecil itu Yang minta Lu jangan keluar Lu jangan keluar Dan cuman kayak Kekeh mungkin Dikawal dengan Orang-orang yang Pinter juga gitu kan Orang-orang yang Paham dengan Perdemitan Dibawalah keluar Sampai di rumah Indra Akhirnya Anak itu bisa keluar Tapi dengan catatan Anak itu keluar Dengan kondisi Tidak normal Sama seperti Anak si Dukun beranak itu Dengan kondisi Mata putih Dan kulitnya Berbulu Cuman Indra ini Mensyukurin dengan Rezeki yang sudah Dikasih Tapi ada sebuah Keanehan Ketika selesai Ketika selesai Persalinannya Pisik dari Siti ini Benar-benar Drop Parah Sudah coba Ketabib Bahkan ada Sempet orang-orang Yang Ngerti dengan hal Gaib Dia bilang Lu harus bawa Istri lu Itu ke desa Itu lagi Karena gak akan Bisa lama-lama Kalau kelamaan Istri lu Bisa meninggal Gitu kan Sampai akhirnya Dibawa lagi Kesana gitu Tapi dengan catatan Keluarganya itu Udah ngelarang Udah lah Lu jangan Berurusan dengan Dengan orang Sono lagi Kayak Udah Lu tinggal disini aja Dengan kondisi Istri lu yang seperti itu Udah gak apa-apa Nanti kita coba Cari jalan pulannya Tapi Indra kan gak tega Namanya juga sama istri Gak mungkin Dia ninggalin Gitu aja Atau Gak mungkin Ngeliat kondisinya Sakit-sakitan terus Ya memang sudah Lumayan cukup lama Mungkin sekitar Satu, dua, tiga bulanan Di rumah si Indra ini Tapi ya Ngomong gimana Namanya juga sakit-sakitan Terus sampai akhirnya Si istrinya ini tuh Akhirnya meninggal juga Meninggal tapi Dengan kondisi Bagian perut ke bawah Itu kayak Apa ya Bukan musuk Tapi kayak Banyak koreng Dan sebagainya Intinya tidak wajar banget Walaupun si anaknya pun Gak lama itu kayak nyusul Sampai akhirnya Indra ini kesel kan Orang-orang yang disayangnya Kayak istrinya Kayak anaknya Itu meninggal Sampai akhirnya Dikejarlah si Demit itu Tapi gak ketangkep Dan akhirnya Indra ini kayak Murka banget Kan Oh jadi dulu ya Lihat aja Gue bakal bikin perhitungan Sama Informasi Kayak anaknya si Indra sendiri kan Jadi dia gak terlalu takut Nah sedangkan si Nenek ini Itu tuh rambutnya tuh Acak-acak kan Terus Pakai kayak tongkat Dan mukanya tuh Napap sini Ke si Indra Indra yang melihat Sosok nenek tersebut itu Spontan kayak Ketakutan Dan si nenek itu bilang Kalian semua yang ada di desa itu Akan mati dan binasa Dan kalian tidak akan memiliki keturunan Dan karena memang takut Indra ini cabut Dan setelah itu pun Indra pun mulailah sakit-sakitan Dan ketika sakit ini Benar-benar Teror dari si anak tersebut Bahkan dari si nenek itu Sering muncul Bahkan ketika Indra dibawa ke rumahnya pun Itu benar-benar diteror abis-abisan Benar-benar diteror abis-abisan Bahkan ternaknya yang di rumah sana Itu tuh Lenyap, raib, dan habis Dan ketika sakit itu Indra nge-nengar Bahwa setengah dari warga desanya itu Banyak yang meninggal Dan dari situ pun Keluarganya pun udah bingung kan Wah gimana nih gimana Mubatin si Indra ini Itu tuh udah kemana-mana Tapi tetap aja Banyak orang yang bilang Gue gak sanggup Gue gak kuat Dan sampai akhirnya Indra ini mengembuskan nafasnya Dan ikut meninggal juga cuy Dan dari situ tuh Keluarga juga gak bisa nyesel ya Karena itu kan Ya pengalaman dari si anaknya juga Dan lagi-lagi itu Sesuatu hal yang tidak bisa dikontrol Dari pihak keluarga Namanya orang udah suka sama Suka gimana lagi Dan setelah dari kejadian itu Desa itu bener-bener udah dicap Kayak Wah ini desa bener-bener gak Bagus nih Atau bisa dibilang ini Pokoknya gak boleh ada orang Terikat hubungan dengan si desa Atau dari warga yang ada Ditinggal di situ Suatu ketika desa itu Bener-bener lenyap Bahkan warganya pun Meninggal semua Dan yang aneh adalah Warganya yang meninggal di desa tersebut Itu gak ada Atau gak tahu makamnya dimana Kayak hilang gitu aja Dan sampai akhirnya Karena memang sudah tidak ada tuh Orang warga-warga yang tinggal di desa tersebut Jadi desa tersebut itu Udah dibilang Kayak jadi desa mati Bahkan sampai sekarang pun Desa itu masih ada Tetap bangunannya Cuman sebatas puing-puing Dan itu udah kayak ketutupan Sama semak blukar Bahkan pohon-pohon gede gitu Dan itu udah dicap Sebagai desa mati Bahkan Ada sebuah kejadian Ketika desa tersebut itu Udah ditinggalin ya Udah kayak Penuh sama rumput ilhalang Ada beberapa warga Yang masuk ke desa tersebut Menurut warga itu Desa tersebut itu kayak Selalu kedengeran suara Orang minta tolong Terus ada suara Anak kecil yang lalu lalang Bahkan Ada Sesekali muncul penampakan Nenek-nenek Yang lagi jalan Sambil kayak Bawa tongkat tapi Ngeliat kiri-kanan kiri Dan sampai akhirnya Tempat itu pun Jadi sebuah tempat Yang diangker Yang dibikin angker Menurut beberapa orang Atau beberapa warga desa Yang memang Dekat-dekat Hutan tersebut Dan sampai detik ini pun Nggak ada yang berani Bahkan gua pun tahu Lokasinya Tapi ya Belum ada kesempatan Untuk kesana sih Karena memang Aksesnya lumayan cukup jauh Bener-bener jauh Dan itu bener-bener Mungkin sekarang Udah jadi hutan ya Jadi kayak hampir Mau masuk ke tengah hutan Dan Desa-desa yang lainnya Itu udah melipir ke sini Ya mungkin nggak tahu Kalau udah mulai Perkembangan zaman Lambat laun kan Pasti akan terus Kesana-kesana Kesana-kesana Terus gitu kan Tapi sampai jauh ini Itu desa bener-bener Jadi desa mati Bahkan kalau ada orang Yang mau Nyari kayu bakar Atau mau masuk hutan Mereka tuh selalu Mengamanatkan Lu jangan lewat sini Lu jangan lewat sini Lu jangan lewat sini Karena pasti Akan ada sebuah Kejadian yang akan Entah itu ketempelan lah Entah itu akan Sakit-sakitan Jadi itu tuh Bener-bener desa keramat Karena menurut gua Memang di daerah Jampang ini Itu tuh Aduh banyak banget Tempat-tempat angker Terutama dari hutan Dan bebatuan Yang gede-gede Segede gaban Itu tuh banyak banget Karena menurut rumor Yang beredar Di Jampang itu Banyak orang Yang suka bertapa Gue juga gak tau Dan gua pun sempat Ngedenger cerita Beberapa dari keluarga Gua pun Yaudah Jangan sekali Kalian ke tempat A, B, C, D Karena suka ada yang Aneh-aneh Atau dalam arti Suka banyak Demitnya Dan mungkin Ceritanya cukup Sekian dari Desa itu Buat kalian yang Penasaran Nanti Gua akan coba Bismillahirrahmanirrahim Semoga 2024 2024 ini Karena gua pengen Solo hiking Dan gua pun akan Banyak ngeksplore Karena buat Ngidupin satu Channel gua Yang satunya Yang buat eksplore Tempat-tempat Atau hiking Atau tempat-tempat Angker mungkin Nantinya Ya Rencana sih 2024 Semoga cepat jalan Dan doain aja Dan segala sesuatu Dari cerita ini Yang baiknya Silahkan Kalian ambil Yang buruknya Silahkan kalian buang Gua Samsul Untur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax